Jadi Ji, berangkat Haji? Jadi, makanya gue kemarin ngomongin lo. Kalo gue salah kaca sama lo, maafin ya. Pasti gue maafin Ji. Gitu juga ya kalo gue punya sale, lo redoin deh. Iya, kita saling maafin, saling redoin ya. Pak Haji, kebeneran nih ada Pak Haji kemari. Ada apaan, Neng? Nih Pak Haji, tadi kan emang beli gula pasir di warungnya Pak Haji, setengah kilo. Tapi dikasihnya bungkusan sekilo. Oh, bini gue kadang suka begitu kalo ngelayanin. Maklum deh, matanya udah kurang awas. Iya gape-ape, Pak Haji. Mungkin dibawa balik-balik aja di tuker sama yang setengah kilo, Pak Haji. Eh, udah kagak apa-apa. Tadi Pak Haji udah ngeradoin gue kalo gue punya sale. Ya kan Ji? Gitu, Pak Haji. As sp! As sp! As sp! As sp! As sp! As sp! Terima kasih telah menonton! Kalau dia pulang dari naik kajian sekarang, terus gue manggilnya bagaimana? Haji-Haji Nasir atau Haji-Nasir-Haji? Sebenarnya, Pak. Manggilnya hajinya sekali aja. Oh, sekali aja hajinya. Nasirnya yang dua kali ya? Jadi Haji-Nasir-Nasir gitu. Tapi Haji-Nasir itu ngomong-ngomong banyak banget ya duitnya. Ya mungkin karena dia Raji Nabung kali, Pak. Ya bener, Nor. Iya, Pak. Kalau poneng rajin nabung, Insya Allah poneng juga bisa kayak gitu. Iya, tapi gue tuh kalau nabungnya, gue bingung deh duitnya kagak pernah ada. Soalnya kepake buat nih, buat itu. Kagak pernah bisa ngumpul banyak. Ah, mendingan duitnya poneng beliin emas aja. Kan emas kagak mungkin bisa kepake tuh. Terus harga emas stabil lagi. Iya bener juga ya. Tapi kan gue nabungnya sehari 5.000 perak, Nur. Iya, emangnya kenapa? Emang kalau 5.000 perak bisa beli emas berapa gram? Berapa gram? Poneng, kalau poneng mau beli emas, Nur anterin deh ke toko yang bagus. Emang toko emas ada yang jelek. Maksud Nur, kalau tuh emas mau dijual lagi harganya biar tetep tinggi. Iya boleh aja. Cuman lu jangan... Jangan ngomong sama emak kan? Anak jil. Paling-paling juga poneng yang ember duluan. Gimana sih? Lu nyuruh gue beli emas api beli ember? Ember itu tuh artinya suka ngebocorin rahasia. Ngerti gak? Besok Haji Nasir, kita ngantarinnya ke pondok gede apa ke bandara ya? Ke toko emas kali, Mak. Gak apa, maksud oneng? Maksud oneng? Masa? Orang Haji Nasir mau ke Haji? Ngapain dia ke toko emas duluan? Mungkin mau beli ember. Oon! On, Cok? Cok, besok bisa kan nyariin bis buat warga ngantarin Haji Nasir. Besok. Bisa Teh, bisa. Kalo soal nyari bes sih, serain aja sama saya. Saya kan supir, Pak Rt. Jadi, bis mana aja bisa saya pake kalo saya mau. Bagus deh. Besok jam 2, untuk bes, sudah mesti ada di depan gang ya. Soalnya jam 3, gue mesti ada di pondok gede. Ya, beres Pak Haji. Sekalian gue mau kunci nih, Cok. Kunci apa nih, Pak Haji? Paling-paling, Cok, kunci kandang kambing. Ya nggak, Pak Haji? Bukan. Silik aja lo kandang onta. Untuk kunci warung gue, Cok. Gue titipin sama lo ya. Aduh, Pak Haji. Jadi nggak enak nih. Pak Haji udah kasih kepercayaan sama saya buat jagain warung. Tapi ngomong-ngomong bukannya ibu Haji ada. Yang jaga warung tetep bini gue. Lo gue suruh buka tuh warung tiap pagi. Dan tutup lagi kalau udah maleng ya. Cok, ternyata kepercayaan Haji Nazir sama ini cuman sebatas buka tutup rolling warung, Cok. Belum sampe buka tutup paci duit. Ini Benjol, ini Benjol. Sabar, sabar. Pokoknya lo jangan sampe cerita soal ini sama emak ya. Iya, Pak. Yang ada juga Pak Oneng yang ember. Tadi aja hampir ketauan sama emak. Nah, biar kata gue ember tapi gue kan kagak bocor. Buktinya emak kagak denger ape-ape, ya kan? Kalau mau beli emas, yang bagusan di toko sinarjaya. Selain harga belinya tinggi, juga modelnya bagus-bagus. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 kalau enak kan sih nonton VCD yang asli tapi kalau urusan duit enak kan belinya VCD palsu aja emang kenapa? emang mau ngajakin oneng nonton VCD bukan, ini soal korma soal korma Haji Nasir kan mau pergi haji gue mau nitip ame dia kurma yang asli kurma ajwa itu yang paling enak katanya lain dari korma-korma yang dijual di tanah abang ntar dulu maksud emang nih emang mau nitip ame Haji Nasir buat beliin korma di tokonya si ajwa aduh oncu oncu ajwa itu nama jenis korma bukan nama yang punya toko kormanya bukan biasa disebut juga katanya korma nabi oh gitu ya udah deh to the point aja nih lu punya duit kagak buat gue nitip ame Haji Nasir beli korma barang 300 ribuan aja dah mendingan emang oneng beliin korma di tanah abang aja tapi kita makannya sambil nonton VCD asli mak emang mau nitip korma acwanya berapa kilo Pak Haji bilang katanya Pak Haji Nasir itu paling banyak bisa membawanya itu cuma 3 kilo jadi kalau emang nitipnya 1,5 kilo berarti aku setengah kilo juga tapi kalau emang nitipnya 1 kilo aku 2 kilo tapi kalau emang gak ada duit ya aku nitip 3 kilo enggak apa-apa deh Ma ntar aku bagiin aja deh Ma kayaknya yang terakhir paling cocok poindet tuh iya Ma gimana Ma kalau gitu gue belinya 3 kilo aja loh aku kan gak kebahagiaan tau Ma terserrrr iya mak gitu gimana Neng gini Ma ini sih bukannya bukannya eneng kagak mau beliin mak korma mak ya cuman kate Pak Ustad ini sih kate Pak Ustad bukan kate eneng artinya kalau ada orang naik haji lebih baik kita nitip doa aja bukan nitip oleh-oleh gitu Ma iya gue udah bilang sama Haji Nasir ntar kalau begitu dia sampai di Mekah minta tolong doain gue iya iya nitip doanya apa sama Haji Nasir Ma gue nitip doanya tolong doain ya Haji Nasir gue nitip supaya si Oneng jangan pelit sama gue karena gue mau minta dibeliin korma eri bisa bantuin saya gak cari bus buat nganterin Pak Haji berangkat besok wah tenang aja cu nanti saya bantu urusan siapa besi itu kecil yang bener nih yang udah-udah sih urusan Pak Haji bukannya malah beres tapi malah runyam cup ini kan soal transportasi itu bidangnya saya cup jangan kan sewa helikopter saya sewa helikopter mau mendarat dimana ya ini cukup buat helipad helikopter mendarat disini terbang lagi menjemput Haji Nasir ya kan Haji Nasir naik lalu terbang lagi ke airport saya yakin gak bakal kena macet ya bagus juga sih Pak Hadi bisa hubungin orang yang punya helikopter eh kalau ada duitnya kenapa enggak nih 100 ribu cukup kan mana ada sewa helikopter 100 ribu Pak Hadi juga sih ngomongin ketinggian kita nih disuruh Haji Nasir sewa kopa aja buat ngangkut warga sini ngantrin Pak Haji ke pondok gede bukan ngantrin menteri ke pondok gede Jangan, jangan ma, ini bukan duit toneng ma Jangan Iya, Mama Oneng kenapa? Shole kira Mama Oneng, ma Mama Oneng mau ngutin duit Kok Shole tau? Mama Oneng mau dicanggah diambil ma ya Kok Shole juga tau? Ya Soleh 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 tau gak bagaimana caranya Supaya mama Oneng Bisa naruh nih celengan Tapi gak ketahuan memang Gini aja mama Emang gue taruh dimana sih duitnya Justru itu ma Oneng lupa naruh duitnya dimana Makanya Oneng minta tolong sama emak Buat bantuin nyari duit ulang Ilaang Adama Hmm Bongwang Hmm 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 Jadi orang jangan suka bohong sama orang tua. Kok mah bisa tau sih mah? Nah kemarin gue minta duit 300 ribu buat nintip korna. Lo bilang gak gak adek? Sekarang hilang, rasain. Sekarang kita kan udah tau nih tempat-tempat mana aja yang bakal mah giledah. Kalo misalnya mau nyari duitnya Mama Oneng. Sekarang Mama Oneng simpen itu celingan di tempat-tempat emak giledah. Tapi soalnya Mama Oneng gak enak, barusan udah ngebohongin emak. Yaudah biarin aja. Yang penting kan Mama Oneng udah bisa nyimpen diri di tempat tangaman. Soalnya bisa punya pikiran kayak gitu. Siapa dulu dong anak Mama Oneng? Mas! Mening lupa. Tadi emak udah ngegeledah tempat mana aja. Yang belum yang mana. Ini udah ngegeledah. Lajah ga gila. Kau masin ini sedikit amat. oneng lagi belajar hemat Mak jadi nasi sepiring dibagi tiga no buat oneng nih buat soleh Hai aneh buat mak mau gimana nantar ya nanteng ambil dulu Hai cuman tempe doang iya orang tempe lauk yang paling murah Hai aduh cipetannya nih udah lapar nih Hai tadu-tadu-tadu ii ngapain lagi sih iya ini tempe musti dibagi tiga Mak buat oneng buat soleh buat mak Ehm udah sini sini tuh sampelnya Minum 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 riaduh pada apa sih Oh ah dulu menggeracauin gue nya Enggak mah, emang oneng sengaja Maksud oneng gini mah Jadi kalau sambelnya udah pedes begini Kita colek dikit aja Cukup berasa pedesnya Jadi semangkuk begini Bisa cukup buat 3 hari Bukannya hemat Lu kumat kali ya Kalau lu bikin sambel begini pedes Berarti lu cabenya banyak Bagaimana mau hemat Namanya bukan hemat, kumat Bukan sambelnya yang biasa aja Lu bagaimana mau hemat Kalau begini gue kepedesan Jantung gue jadi kumat Bukannya hemat Syukur lu, syukur lu Makan deh tuh hemat Makan deh tuh hemat Gimana Kalau nyewa bis buat ngantir-ngantir sama Paman Ani Bukan sama Paman Ani Tapi sama temen Ani Dia tuh banyak bis yang buat narik Wah Boleh juga tuh Ntar yang nyopir siapa? Di Paman Ani Mimpinya Paman Paman cekir mainan Orangnya kayak orang Tidak Eneng Soleh tidur duluan ya Ya Soleh Soleh Masih lapar kan? Iya sih Tapi Mamu Oneng sama emak kan lagi ngirit Gak apa-apa yang ngirit Cukup Mamu Oneng sama emak Kalau Soleh sih Mesti makan yang banyak Nih Bisa duduk Bisa duduk Aduh Makan Mem Sudah Udah Kuhnya Cepet MEN 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 Udah Bero, 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 bero Ya, ya Bentar Ma Tengok MEN Iya, iya, iya Ya Allah Atau Apa Iya, lama-lama sih Oneng lagi ngelonin si Solek Duit lo udah ketemu? Belan, Mak Aku bantiin nyari deh Gak usah, gak usah Duitnya udah ketemu, Mak Gimana, barusan lo bilang belum Sekarang udah ketemu Gimana sih? Duitnya udah ketemu Tapi belon Oneng masukin Masukin kemana? Enggak, maksud Oneng Duitnya belon Oneng ngitung lagi Emang yang gilang berapa banyak sih? Udah deh ngantuk, Mak Udah deh Lalu gimana sih? Ngantuk, Mak Besok lagi deh, Mak Kenapa sih, Solek? Kan makannya udah dari tadi kok Cegukannya baru sekarang Jadi, ngimpi makan kali, Mak? Kan angin Udah tenang aja, Ceguk Besok kita langsung ke tempat temennya saya Gak usah ke tempat temennya dia Ya terserah Ini sih cuma mau nolongin doang Ceguk Eh, Mertek Bis yang bareng anter Haji Nasir besok udah dapet belum? Udah, Teg Besok dicariin Lepayadi nih Hati-hati loh Duit yang 100 ribu yang buat Panjerbus Jangan lo pake Enggak, Teg Takut banget sih Mas Memangnya gak ada receh-an Mas, beli sate Duitnya satu sewinan Nanti gak ada kembalian Takutnya, Mas Gak usah, Teg Gak usah, Gak usah beli sate Masa cukur kenyang kok Bisa keba aja Ada RT Neng, Neng Sini Lu mau gak diceritain dongeng sama gue Dongeng, Mak Boleh deh Dilawan nih, oneng gak didongengin, Mak Eh Ihh, kenapa lu jadi Tiduran di pangkuan gue Ihh, dulu juga kalau emang ngedongengkan Oneng tiduran di pangkuan, Mak Ihh, ini mah lu bakal kagak denger deh Emang ngapai? Ya habis suara gue pasti ketutup sama ngorok elu Yaudah, Mak Cipetan, Nodong yang apaan? Yaudah dengerin ya Pada jaman dahulu kalah Oh, jaman dulu Waktu masih jaman penjajahan Waktu tentara kita masih kalah Hambil tentara musuh Kalah yang artinya bukan Bukan Kagak menang Bukan kalah Bukan, bukan Jadi, kalah yang ini artinya apaan? Ya, gue kagak tau Emang dimana-mana juga Kalau mulai cerita begitu pasti Pada jaman dahulu kalah Oh, iya Pada jaman dahulu kalah Hiduplah seorang janda miskin Kayak emak dong ya Dia mempunyai seorang anak Eh, kayak ooneng dong anaknya, Mak Ya, tapi gak oon kayak lu Nama anaknya Malin Kundang Ya Allah, kasihan banget tuh ibu-ibu Udah janda Anaknya jadi maling Wih, bukan maling Malin Kagak pake G Yaudah, pantas Pasti itu anak sekolahnya kagak lulus Soalnya ibunya kan miskin Makanya dia kagak bisa nulis maling Kagak pake G Jadi malin Makanya kemana nih Terusin dong dongnya Lu mau dengerin kagak nih Iya, mau Kalau kamu ngomong terus lu Gue kagak mau terusin deh Iya, udah, udah Nih gak ngomong lagi Terus Tapi setelah si Malin kundang kaya Dia lupa sama ibunya Ibunya minta duit Kagak dikasih Pasti ibunya si Malin tuh Mau nitip oleh-oleh juga Aneh tetangganya yang mau naik haji Ibu dengerin dulu dong cerita gue Ampe abis Gara-gara si Malin kundang kagak ngasih Duit sama ibunya Ibunya jadi marah Terus ibunya ngutuk dia jadi batu Ya Allah, serem banget Ceritanya oneng ngeri ma Nah, lu tau tuh Hikmahnya itu cerita kan Tau dong ma Ngapaan? Kalau jadi ibu-ibu itu Jangan sembarangan ngutuk anaknya Yang jadi batu Kalau anaknya jadi batu Yang nyesel kan ibu itu juga Udah anak cuma satu Jadi batu Nah, bukan gitu Nih Kalau jadi anak Udah kaya raya Dia gak boleh lupa sama ibunya Ibunya mesti dikasih tuh Kekayaannya Mesti dikasih duit Jadi supaya dia kaya Tuh Begitu Ya, paham Maksudnya begini kan Tuh ibu-ibu Seharusnya Jangan ngutuk anaknya jadi batu Harusnya Tuh anak tuh Dikutuk jadi emas Atau menjadi duit Jadi kan ibu-ibu itu Langsung bisa kaya Iya kan Kalau itu ibu bisa ngutuk tuh Anaknya jadi emas Apa duit Ya Itu bukan cerita Bukan dongeng lagi Itu kejadian tuh Sekarang nih Di sini nih Di sini Sekarang bisa Terima kasih telah menonton Gimana Cup Kamu mau bisnya pake AC Ya boleh kalau ada Toilet TV Video Terserah payah adik deh Yang penting kita dapet bis Oke Cunggu di sini Aku minta sama temen dulu ya Sorry Cup Bis yang lain lagi keluar Yang ada cuma ini ya Toilet TV Video Tidak pancek nih ma Ma Duh Lu Bikin kaget gue aja Ma lagi ngapain Gue lagi cari baju gue yang merah Yang tuh yang mau pake apaan Yang lain lagi Yang atunya lagi Bukannya baju ma yang merah Cuman ada atu Pantesan gue cari kaget adik Hehehe Nggak ali ya Pak Yadi Jangan hati-hati Tenang aja Cup Walaupun saya ngebut Tapi saya lebih mengutamakan Keselamatan penumpang Hehehe Wala Gimana sih Kak ngeliat apaan saya lagi berdiri di pintu Hati-hati dong Maaf saya gak ngeliat kamu di pintu Cup Emangnya mata Pak Yadi Ngeliat apaan sih Lagi ngeliat cewe cantik Tuh Tuh Terima kasih. 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 Terima kasih.